Marni 47 tahun dan suaminya Hengki menjadi pembicaraan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Sulsel. Pasalnya, ia membeli mobil secara kes dikala Toyota Bulukumba dengan menggunakan uang koin, Rabu, tanggal 14 Juli 2021. Itu dari hasil tabungannya selama kurang lebih 5 tahun. Usai membeli mobil impiannya, Marni mengaku bersyukur. Awalnya ia tak yakin, namun karena kegigihan dan konsisten menabung mimpinya bisa terwujud. Alhamdulillah buah kesabaran saya bisa membeli mobil, saya tidak menyangka juga jumlahnya bisa untuk kes mobil, kata Marni. Awalnya, ia mengaku hanya ingin menabung untuk DP saja, namun setelah dihitung jumlahnya genap untuk bayar kes. Awalnya kan saya mau cicil untuk uang muka saja, tapi setelah kami hitung bisa untuk kontan, tambahnya. Ibu dari tiga orang anak ini menceritakan, kebiasaan menabung telah ia lakukan sejak dulu. Bahkan bukan kali pertama ia membeli sesuatu dari hasil tabungan uang receh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!